untuk berpakaian sopan dan rapi. Peserta diharapkan untuk menggunakan nama yang sesuai dengan nama yang akan digunakan dalam sertifikat. Pada saat acara berlangsung, diharapkan kepada peserta untuk mute speaker dan mengaktifkan kamera. Peserta seminar online via Zoom yang ingin bertanya dapat memanfaatkan fasilitas chat dan YouTube dengan cara menuliskan nama, instansi, dan pertanyaan secara ringkas pada kolom komentar. Peserta diharapkan untuk tetap berpartisipasi aktif selama Zoom meeting berlangsung. E-sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dan mengisi daftar hadir yang akan dibagikan saat acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Insinyur Arus Gunawan, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Industri, Pementerian Perindustrian Republik Indonesia, sekaligus memberikan opening remarks dalam acara workshop ini. Yang kami hormati, Ibu Iken Retno Wulan, selaku Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri, BPSDMI. Yang kami hormati, Bapak Kepala BBIHP, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Muhammad Basri MM, selaku Direktur Politeknik Ati Makassar. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian RI yang hadir pada acara hari ini. Yang kami hormati, Kepala Balai Diklet Industri Makassar, Kementerian Perindustrian RI. Yang kami hormati, Bapak Kepala SMK, SMAK, dan SMK SMPI Makassar. Yang kami hormati, para narasumber, Bapak Profesor Zulfi Prisyamsir, Guru Besar Universitas Muhammadiyah, Bapak Muhammad Idam, Ketua Inkubator Bisnis BBIHP, Kementerian Perindustrian RI, dan Bapak Setian Suryo, Direktur PT Sopaktor Deus Max, PT Prodia Care, dan PT Multiklin Nusantara, dan Bapak Idi Amin, Ketua Inkubator Bisnis Politeknik Ati Makassar sebagai moderator acara workshop. Juga kepada Bapak dan Ibu dosen, mahasiswa, dan alumni Politeknik Ati Makassar sebagai peserta workshop pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan hidayah yang diberikan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara workshop pada hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan kegiatan workshop online ini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta workshop yang bertema Build Your Innovative Idea in Business Plan dan Business Model Canvas. Unit Inkubator Bisnis Teknologi Industri Politeknik Ati Makassar merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melahirkan wira usahawan yang kreatif, inovatif, berdaya saing unggul, dan mandiri. Unit ini menjalankan program inkubasi bisnis yang berbasis teknologi industri kepada calon wira usaha baru dengan misi khusus yaitu mempercepat perkembangan kewirausahaan dan pembangunan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Menghasilkan mahasiswa dan alumni sebagai wira usahawan yang produktif dan inovatif, berdaya saing unggul, dan mandiri berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Memediasi hasil-hasil penelitian dan inovasi dari dosen serta sifitas akademika berpotensi untuk dikembangkan menjadi unit usaha yang bernilai bisnis. Membangun dan meningkatkan kerjasama dengan stakeholders dalam pengembangan usaha tenan dan mendorong pengembangan usaha tenan berbasis teknologi industri kreatif dan inovatif. Mengingat peran penting tersebut, maka inkubator bisnis teknologi industri Politeknik Ati Makassar akan menyelenggarakan workshop khususnya diperuntukkan bagi dosen, mahasiswa, dan alumni agar dapat menghasilkan mahasiswa atau alumni sebagai wira usahawan yang inovatif, berdaya saing unggul, dan mandiri, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehadiran event workshop ini diharapkan dapat membangkitkan wira usaha dan menjadi ajang menggali ide kreatifitas dan inovasi kepada seluruh mahasiswa Politeknik Ati Makassar sehingga memiliki aspek kebermanfaatan bagi mahasiswa itu sendiri, serta institusi Politeknik Atim ke depan. Ide-ide kreatifitas dan inovasi mahasiswa tersebut selanjutnya akan lebih dioptimalkan di dalam workshop dengan materi-materi yang sinergi dengan potensi kewirausahawan mahasiswa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum melangkah ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Amiruddin kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya untuk memimpin doa pada acara workshop entrepreneur incubator bisnis Politeknik Ati Makassar yang insyaAllah akan saya pimpin sesuai dengan tuntunan agama Islam untuk penganut yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 ya Rabbanaalakulhamdu kambayanbagi lijalali wajahika wa azimi sultanik Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad Allahumma ya Allah jadikanlah kegiatan kami pada siang hari ini berjalan dengan baik semoga apa yang kami inginkan dan cita-citakan bisa terpenuhi dan output dari kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik Allahumma inna nas'aluka selamatan fit ini wa dunia wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabalal maut wa rahmatan indal maut wa makfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi zakaratil maut wa najata milan nari wa al-akfain dalhissab Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabanar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun al-mursalina wa alhamdulillahi rabbil alamin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak amir udin bapak ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya kami mengundang dengan hormat bapak insinyur muhammad basri mm selaku direktur politeknik ati makasar untuk menyampaikan sambutan sekaligus laporan kegiatan workshop entrepreneur pada hari ini kepada bapak sur kami persilahkan terima kasih ibu emsi bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati bapak kepala BPSDMI kementerian perindustrian bapak insinyur arus gunawan mm sekaligus memberikan opening dalam acara workshop ini yang saya hormati ibu kepala pusat pengembangan pendidikan fokasi industri ibu insinyur ikan retnoulan mt yang saya hormati bapak kepala bbihp atau yang mewakili yang saya hormati bapak ibu direktur politeknik dan akademi komunitas di lingkungan kementerian perindustrian yang hadir pada acara ini yang saya hormati ibu kepala baledikla industri makasar yang saya hormati bapak kepala SMK SMAK dan SMK SMKI Makassar yang saya hormati bapak narasumber yaitu bapak profesor sul kifli samsir guru besar universitas muhammadiyah kemudian bapak muhammad idam ketua inkubator bisnis BBIHP kementerian perindustrian dan bapak Sepetian Suryo direktur PT Sepaktor Deosmar PT Prodiakar dan PT Multiklin Nusantara dan bapak Idi Amin selaku ketua inkubator bisnis politeknik Ati Makassar yang pada kesempatan ini sebagai moderator dan kepada Bapak Ibu dosen serta mahasiswa dan alumni politeknik Ati Makassar dan para undangan sebagai peserta workshop yang hadir pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadir Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan workshop ini Bapak dan Ibu yang saya hormati terlebih dahulu kami mewakili sivitas akademika mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta workshop business plan dan business model canvas yang hadir secara online dan offline kegiatan hari ini akan dilaksanakan selama tiga hari yang dimulai pada hari ini Senin tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 yang mana workshop ini diperuntukkan bagi masyarakat secara umum khususnya kepada seluruh sivitas akademika dan alumni politeknik Ati Makassar Bapak dan Ibu serta mahasiswa dan alumni yang saya hormati sebagaimana amanah yang tercantum di dalam undang-undang nomor tiga tahun 2014 tentang perindustrian yang menjelaskan bahwa pembangunan wirausaha industri dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya yang meliputi kompetensi teknis manajerial kreativitas dan inovasi hal ini sejalan pula dengan tujuan yang tercantum di dalam peraturan presiden nomor 27 tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha yaitu menciptakan dan mengembangkan usaha yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya sain tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi Bapak dan Ibu yang saya hormati mengingat peran penting wirausaha industri dan inkubator wirausaha tersebut seperti yang sudah disampaikan oleh MC maka inkubator bisnis teknologi industri Politekni Ati Makassar menyelenggarakan workshop ini kepada masyarakat umum dan khususnya seluruh sifitas akademika dan alumni Politekni Ati Makassar Semuanya ini dalam rangka bagaimana menjadikan wirausahawan yang inovatif berdaya saing unggul dan mandiri berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta memediasi hasil-hasil penelitian dan inovasi dari dosen sifitas akademika yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi unit usaha yang bernilai bisnis teknologi industri kehadiran event workshop ini juga diharapkan dapat membangkitkan minat berwirausaha dan menjadi ajang untuk menggali ide kreativitas dan inovasi kepada seluruh mahasiswa dosen dan alumni politeknik Atimakasar sehingga memiliki aspek kebermanfaatan bagi dosen mahasiswa dan alumni itu sendiri dan institusi politeknik Atim ke depan Bapak dan Ibu yang saya hormati kegiatan ini pun diharapkan bagaimana membangkitkan minat dunia usaha dan industri untuk dapat bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan produk dan komoditi sehingga menjadi mitra bisnis bagi tenan dan startup inkubator bisnis teknologi industri Politeknik Atimakasar kegiatan workshop ini yang rencananya berlangsung selama tiga hari sekaligus menjadi ajang seleksi terhadap calon tenang dan startup sehingga akan diperoleh 10 tenan dan startup angkatan tahun 2021 yang akan mengikuti program inkubasi bisnis di inkubator bisnis Politeknik Atimakasar untuk tahun 2021 dan sebagai informasi bahwa inkubator bisnis Politeknik Atimakasar telah menjalankan program inkubasi dari tahun 2020 terhadap 10 tenan dan startup yang diseleksi atau direkrut pada tahun 2020 sehingga total keseluruhan menjadi 20 tenan dan startup yang akan mengikuti program inkubasi pada tahun 2021 ini Bapak dan Ibu yang saya hormati harapan kami dengan adanya workshop bisnis plan dan bisnis model kampas ini dapat mendorong hirilisasi hasil riset dan inovasi sifitas akademika dan alumni Politeknik Atimakasar harapan selanjutnya agar workshop ini dapat mendorong lahirnya wira usaha mudah berbasis teknologi yang merupakan pengembangan hasil riset dan inovasi Politeknik Atimakasar untuk menjadi generasi pencipta lapangan kerja kemudian saya berharap juga bahwa hasil dari workshop ini dapat meningkatkan jumlah perusahaan pemula yang berasal dari sifitas akademika dan alumni Politeknik Atimakasar yang akan berdampak pada peran Politek Atim dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru dan dapat mengurangi pengangguran intelektual dan terakhir saya berharap bahwa dengan adanya workshop ini dapat meningkatkan keterampilan manajemen perusahaan pemula yang dimiliki oleh sifitas akademika dan alumni Politeknik Atimakasar demikian yang dapat saya sampaikan dan saya mohon kepada Bapak kepala BPSDMI Bapak insinyur arus gunawan MM untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara workshop bisnis plan dan bisnis model canvas terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu serta mahasiswa dan alumni Politeknik Atimakasar semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi persiapan kita dalam kegiatan workshop ini wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Basri Bapak Ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak insinyur arus gunawan selaku kepala pengembangan sumber daya manusia industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk menyampaikan opening remarks sekaligus membuka kegiatan workshop entrepreneur business plan dan business model canvas serta seleksi tenan dan startup pada hari ini kepada Bapak senior arus gunawan kami persilahkan dengan hormat terima kasih yang kami hormati Bapak Setian Suryaw Direktur Prudyaker yang kami hormati para penjabat Eselon II di lingkungan BPSDMI yang kami hormati Direktur Politeknik Ati Makassar beserta seluruh aktivitas akademika yang kami hormati para pimpinan Satker unit pendidikan di Makassar yang kami hormati para peserta workshop yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya di hari yang berbahagia ini dapat berkumpul bersama-sama dalam workshop entrepreneur di Politeknik Ati Makassar Saya menyambut gembira acara ini karena merupakan upaya membangun pola pikir dan sikap kita dalam mendorong lahirnya wira usaha baru di dalam negeri karena dibanding negara-negara lain kita prosentasenya masih kecil dalam menyiapkan wira usaha ini kami sampaikan bahwa sektor industri merupakan kontribusi terbesar di dalam ekonomi nasional sekitar 19 sampai 20 persen tentunya kami dorong untuk lebih bergerak lagi yang mana di saat ini adanya pandemi virus COVID-19 yang mana juga mempengaruhi dari kinerja sektor industri yang mengalami kontraksi hingga 2% sampai dengan 2,5% dari indikator-indikator tersebut bahwa sementara ini yang mencerminkan keyakinan para manajer bisnis di sektor manufaktur yang mana ditunjukkan di dalam indikator purchasing manager index yang terus meningkat di tahun dibandingkan tahun 2020 dengan sekarang ini yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi saudara-saudara yang kami hormati sesuai dengan amanah undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian bahwa SDM industri yang kompetensi sangat dibutuhkan di dalam proses mendukung industri nasional yaitu berupa tenaga kerja industri pembina industri wira usaha industri dan konsultan industri dari keempat tersebut merupakan kesatuan yang mendukung di dalam pengembangan industri nasional khusus untuk wira usaha industri sesuai dengan amanah undang-undang seorang wira usaha industri harus memiliki kompetensi teknik manajerial kreativitas dan inovasi yang dibangun melalui pendidikan dan pelatihan yang mana dari Direktur Ati Makassar ini bentuknya yaitu kegiatan yang sedang akan dimulai dari hari ini hingga tiga hari kemudian untuk Kementerian Perindustrian unit indikator bisnis itu ada di dua belas politeknik dan akademi komunitas yang mana terus dioptimalkan fungsinya keberadaan unit indikator indikator inkubator bisnis merupakan salah satu fasilitas kepada lurusan atau masyarakat sekitar yang mengembangkan usaha-usaha melalui yang pertama pelatihan dan praktek langsung pembuatan produk dengan memanfaatkan peralatan atau mesin yang ada di unit sebagai taking factory yang kedua pelatihan dan pendampingan bagaimana proses perencanaan produksi meliputi perencanaan bahan baku kemudian juga jumlah pembelian supplier yang ketiga adalah pelatihan tentang pengemasan yang menarik dan memenuhi standar pengemasan selanjutnya pendampingan dalam mengajukan perizinan seperti izin usaha dan izin BP-POM selanjutnya pendampingan dalam menganalisa kelayakan usaha dan pemberian bantuan peralatan produksi dari butir-butir tersebut tentunya harus dilakukan tahapan-tahapan sehingga seluruh aktivitas dalam tiga hari ini dapat dibahas mengenai poin-poin yang tadi disampaikan saudara-saudara yang kami hormati penumbuhan mirah usaha baru merupakan salah satu program yang selalu kita tingkatkan setiap tahunnya mirah usaha baru zaman sekarang ini harus dapat cepat beradaptasi dengan melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan teknologi terkini sehingga dapat bertahan dan mampu berkembang dalam proses industrialisasi program wirah usaha terbagi menjadi dua yaitu basic program untuk para wirah usaha baru yang mau membuka atau merintis usahanya sedangkan yang kedua selasi program untuk wirah usaha yang sudah berjalan dan berusaha mengembangkan usaha atau meningkatkan level yang lebih tinggi kementerian perusahaan telah membangun platform baru sesuai dengan e-Smart IKM yang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi para wirah usaha dalam memperoleh akses yang lebih untuk memasarkan produknya karena saat ini upaya pemerintah adalah menseimbangkan antara suple dan diman yang mana supe kita siapkan untuk mendukung kebutuhan yang akan dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi dengan menseimbangkan antara suple dan diman saudara-saudara yang kami hormati melalui workshop yang diselenggarakan oleh Politeknik Ati Makassar pada hari ini saya berharap dapat terus dilanjutkan untuk dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ataupun menciptakan wirah usaha baru akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim workshop entrepreneur ini secara resmi saya buka terima kasih kami ucapkan dan kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Selanjutnya yaitu acara sesi foto untuk itu kami mohon para peserta untuk dapat mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama oke bu baik terima kasih acara selanjutnya sesi speaker dan untuk sesi ini kami ketua atur bisnis Politeknik Api Makassar sekaligus moderator pada kegiatan workshop pada hari kepada Bapak Yamin kami persilahkan dengan hormat terima kasih Pak Kaban sama-sama Pak Ibu Kapus terima kasih sudah hadir Bu terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Pak? Sudah Pak, sudah. Oke, jadi tema yang diberikan panitia kepada saya. Tinggal dikasih besar. Iya, berbesar oke. Ini sifis saya yang tidak perlu saya bacakan. Dilihat saja bahwa saya ini adalah dosen. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, materi yang akan saya sajikan sebenarnya pada sesi offline pada tanggal 16, 17 nanti pada tenang kita atau startup yang pengusaha pemula berdasarkan teknologi adalah seperti ini. Pembekalan Pratik Inkubasi bagi startup yang mengikuti program penandaan pengusaha pemula berbasis teknologi. Ini sifat lainnya akan saya sampaikan pada tanggal 16, 17. Penelitian meminta saya pada hari ini hanya memberikan saja memotivasi teman-teman yang lainnya bahwa kegiatan ini sangat penting sekali dalam rangka bagaimana menemukan kembangkan wirausah-wira sebaru yang tangguh di masa datang. Bapak-Ibu sekalian, ini sebagai data read bahwa wirausah Indonesia, intervenen kita baru sekitar 1,65 persen atau sekitar 5 juta. Ini data yang terakhir yang saya dapat mungkin sekarang sudah berkembang. Sekitar 3 persen. Dan menurut David McChallon ini, negara nanti bisa makmur ketika lebih dari 2 persen. Bapak-Ibu sekalian, dari intervenen kita sekarang, yang teknopreneur baru sekitar 0,53 persen. Sangat rendah sekali jika dibanding dengan negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Amerika, dan Jepang. Mereka sudah terata 4 persen ke atas. Artinya kita memang berkaitan dengan adanya inkubator bisnis ini bisa sebagai intermediasi bagaimana memfasilitasi teman-teman terutama para alumni dari ATI ini atau ada pengusaha lainnya bagaimana kita mendorong dan mendorong menjadi mengambil bagian pada teknopreneur sehingga nanti tumbuh berkembang kita punya teknopreneur ini di atas 3-4 persen di masa datang. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan bagaimana memotivasi teman-teman agar ambil bagian untuk kita dapatkan kewirausaha yang tangguh di masa datang. Bapak-Ibu sekalian, saya hormati. Seperti ini ya. Kalau misalnya, ini hanya gambaran saya ilustrasi, ada seorang bayi yang ketika dia lahir, kondisinya yang sangat tidak memungkinkan untuk bertahan lebih lama, sangat riskan sekali dengan kondisi seperti itu, salah satu instrumen yang dapat memperbaiki kondisi fisiknya stamina dengan bayi melalui inkubator bayi. Ini selama ini kita kata seperti ini. Inilah terima umum bahwa kalau ada bayi yang kondisinya stamina yang kurang memungkinkan berkembang lebih baik, untuk tumbuh berkembang di masa datang, maka salah satu instrumen yang dianjurkan adalah inkubator bayi. Sehingga dengan adanya instrumen ini tumbuh berkembang bayi seperti ini. Dia akan tumbuh kembali dan akan lebih bagus lagi. Jadi inilah gambaran mengapa inkubator itu penting. Kalau kita lihat sebenarnya, seperti ini. Looking for job. Ada yang mencari pekerjaan, bisa sebagai calon pengusaha, ingin punya usaha, atau ingin mengembangkan usaha jauh lebih bagus. Kalau mereka ini melakukan sendiri-sendirinya, itu tidak akan berkembang dengan baik tanpa difasilitasi oleh salah satu instrumen-instrumen tertentu. Misalnya kalau dia ingin melakukan secara mandiri, dan itu akan mempunyai risiko banyak. Tapi bagaimana mengurang risiko kegagalan itu, maka kita berharap teman-teman para startup atau pengusaha-pengusaha yang mengembangkan usaha jauh lebih maju ke depan, silakan bergabung dengan inkubator bisnis industri. Terutama yang berkaitan dengan inkubator industri pada politeneng ATI Makassar ini, yang sudah melakukan kegiatan selama ini. Kita berharap nanti dengan adanya inkubator ini, inkubator bisnis, ini adalah salah satu instrumen yang sangat vital dalam rangka mengurangi risiko kegagalan, dalam rangka mengembangkan startup di masa datang. Jadi kami ini sebagai tim reviewer dari ATI, akan mencoba nanti bagaimana kita, para startup dan startup ini, kita akan mendampingi, sampai mereka akan mendapatkan kekuatan besar untuk mengembangkan usaha jauh lebih baik. Sehingga namanya nanti dengan adanya keterlibatan inkubator bisnis ini, maka rintisan startup saya ini, pengembang usaha akan jauh lebih maju, dan akan berkembang, berkembang dan seperti ini. Ini akan nanti dikaitkan dengan revolusi industri 4.0. Kalau mereka ini tidak mencoba menyikapi dengan keberadaan industri 4.0 ini, mereka tidak akan berhasil dengan baik. Di harapan kita nanti dalam mengaplokasi mentoring atau pendampingan pada startup-startup yang sementara dilakukan oleh ATI ini, kita berharap nanti bagaimana kita coba mengkomunikasikan mereka-mereka itu untuk menjembatani, meraih peluang-peluang dalam rangka industri 4.0. Sehingga dengan demikian, harapan kita ke depan seperti ini. Alhamdulillah, para startup ini nanti, atau calon startup ini, akan meraih pundi-pundi dunia akhirat. Kita berharap nanti di samping dia akan mendapatkan pendapatan-pendapatan real di dunia ini, tentu dengan niat yang baik, dia akan mendapatkan pendapatan-pendapatan real di kemudian hari. Inilah gambaran-gambar teman-teman sekali sebagai bahan yang akan kami sampaikan besok pagi, batang 16-17, dan hari ini hanya saya akan sampaikan pokok-pokok pikiran saja. Kenapa mesti ada inkubator bisnis ini? Ini nanti. Pada akhirnya nanti interferon kita akan mendapatkan meraih pundi-pundi dunia akhirat. Di samping pundi-pundi kecateraan dunianya, dia akan bisa mendapatkan pundi-pundi untuk akhiratnya. Terima kasih. Inilah barangkali yang saya sampaikan, dan tugas saya nanti insya Allah besok 16-17 dengan offline akan memberikan, menyampaikan materi secara lengkap dengan dibantu oleh tim teman-teman dari review, dan kita akan mementori kurang lebih 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Idam untuk memberikan sepatah katanya, untuk membangkitkan motivasi kepada kami sebagai pengurus inkubator dan juga kepada TNN dan Startup yang akan mengikuti program inkubasi. Kami persilahkan, Bapak Muhammad Idam. Silahkan, Bapak Muhammad Idam. Oke, nanti mungkin Bapak Muhammad Idam bermain lagi jaringan mungkin. Jadi, untuk sesi selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Sertian untuk memberikan materinya. Bapak Sertian adalah salah satu contoh startup yang sukses melewati beberapa tahap, dimulai dari tahap CPBT, PPBT, dan Skala Up. Jadi, kami berharap kepada Bapak Sertian untuk memberikan motivasi kepada kami, pengurus inkubator, dan juga kepada TNN dan startup kami, bagaimana teknik-teknik menyusun bisnis plan dan juga bisnis model KAUFAS yang nantinya akan diikutkan di dalam program seleksi startup dan prastarup nasional. Kau persilahkan kepada Bapak Sertian. Terima kasih. 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 setel atau masih dalam coret-coretan kertas bagaimana yang tadi bicara boleh saya akan lebih banyak berinteraksi dengan peserta yang lebih pas baterinya boleh dikasih saya tolong perkenalkan nama usahanya dan terima kasih atas kesempatannya saya mau nampak lagi nama perubahan kalau baik kalau mengenai progres yang saya menentukan para kita saya berada di percaya di dalamnya karena terima kasih 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 terima kasih